Seusai motornya dijual di Facebook, korban begal di Citayam nekat datangi rumah pelaku. Wah, gimana ya ceritanya? Seorang wanita berinisial L menjadi korban begal setelah mengantar suaminya ke stasiun Citayam, Depok, Jawa Barat. Insiden ini terjadi pada Senin 17 Juni 2024, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat pagi hari. Sepulang mengantar suaminya, L diikuti oleh pelaku yang mengendarai motor berbonceng tiga sambil mengacungkan senjata tajam. Korban yang takut akhirnya menepi dan meninggalkan kendaraannya. Kemudian, kendaraan milik L diambil oleh para pelaku. Tak lama setelah insiden tersebut, L melihat sepeda motor miliknya dijual oleh pelaku melalui Facebook. Korban langsung mendatangi alamat pelaku di daerah Jampang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, saat korban mendatangi lokasi, motor dan pelakunya sudah tidak ada. Ia hanya menemukan sejumlah plat nomor di lokasi tersebut. L telah melaporkan kejadian ini kepada Polsek Bojonggede. Kualisi sedang menyelidiki kasus ini serta mengecek ulang di TKP. Hmm, gimana nih menurut kalian? Komen ya!